Halo Halo semua kembali lagi dengan RDFM baiklah disini kita akan melakukan install ulang lagi alias video install Windows lagi ya pada laptop dan kali ini adalah laptop yang baru banget nih saya pegang yaitu Redmi Book 15 menggunakan flashdisk ya Nah gimana sih caranya langsung aja disimak videonya Oke jadi ini untuk Redmi Book 15 ini kita akan menginstall Windows 11 alias screen install menggunakan flashdisk ya pertama kita tinggal colokkan aja nih untuk flashdisk nya nah disini saya sudah pasang dan jangan lupa kalian charger ya kemudian kalian bisa langsung masuk ke boot menu dengan F12 atau dengan bios dulu ya disini kita coba masuk bios dulu untuk disetting pencet F2 kita hidupkan dan pencet F2 ya nah kemudian disini kita akan atur untuk bootnya boot order nya kita rubah dengan F5 ke flashdisk nya nih paling atas kemudian kita tinggal F10 dan kita tinggal enter yes nah nanti dia akan booting ke flashdisk ya tidak akan booting ke ssd nya lagi oke disini kita tinggal setup aja nih kita pilih pilih yang next kita pilih yang install now enter sepertinya ini harus pakai mouse ya oke disini saya akan coba colok untuk mouse nya dulu oke disini sudah muncul kursornya dan kita tinggal accept Microsoft software license dan kita tinggal next aja nih nah kemudian disini Hai pada menunya disini kita pilih yang custom install Windows only ya nah disini tuh untuk partisi bawaannya nih nah disini kita delete delete in aja karena kita akan melakukan clean install ya karena sebelumnya itu untuk harddisk nya itu dia kena bitlocker ya jadi nggak bisa ditelamatin dia kena encrypt ya nah disini kita tinggal pilih yang primary aja di paling besar nih untuk ukurannya dan kita tinggal next aja nah kemudian disini kita tinggal tunggu aja nih sampai selesai kalau di ssd paling paling cuma 5-10 menit aja ya kalau SSD nya normal oke disini saya akan cepetin aja tapi di sini saya akan cepet 해주 Oke, disini dia sudah selesai menginstall dan dia akan melakukan restart secara otomatis ya. Oke, disini ya harusnya dia akan mulai booting nih ke SSD-nya, kalau enggak dia nanti, nah ini seperti ini dia sudah berhasil nih untuk installnya dan dia akan melakukan starting services dan beberapa installnya. Jadi dia sudah tidak booting ke flash disk dan kita tinggal tunggu aja nih sampai selesai ya, nanti dia akan masuk ke setup-nya. Terima kasih. Oke, disini kita tinggal setup-setup aja ya. Kita pilih United States. Kita pilih lagi yang US. Oke, disini kita akan setup cepat aja, jadi kita akan bypass nih untuk setup-nya jadi bisa offline ya. Nah, untuk itunya kita tinggal ketik aja OOO BE slash ngadep kiri, kemudian kita tambahin lagi bypass S-nya 2, kemudian NRO tanpa dispasi, kemudian kita enter. Nah, nanti dia akan melakukan restart dan di sini nanti dia akan melakukan setup secara offline ya, jadi biar enggak pakai internet, jadi lebih cepat aja nih untuk setup-nya ya, jadi enggak ribet. Oke. 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 oke disini kita ulangi lagi pilih yang US kemudian pilih lagi yang US kita skip aja nah untuk wifi nya pilih yang I don't have internet kemudian pilih yang continue with limited setup nah disini kita tinggal masukin aja nih oke username kita next password nya kita kosongin aja nah kemudian kita tinggal next next aja nih oke dan selesai nah disini kita tinggal tunggu aja sampai setup nya selesai ya oke nah disini kalian tinggal tunggu aja sampai selesai oke ya nah disini sudah berhasil dan kita tinggal cek aja nih ke DXDR oke terlihat nih disini ini Redmi Book 15 dengan RAM 8GB menggunakan Windows 11 Home Single Language 64bit nah berarti sudah berhasil nih dan jadi ya seperti itulah untuk tutorial menginstall Windows 11 pada Redmi Book 15 oke jadi seperti itulah untuk videonya terima kasih telah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe kita ketemu di video yang lain ya bye bye sub indo by broth3rmax 中aya sub indo by broth3rmax Terima kasih.